Ketika Singapura dilanggar todak, maka ada seorang anak-anak yang berusia 7 tahun yang bijaksana bernama Hang Nadiem. Beliau pergi untuk menghadap raja yang berdiri di situ. Maka ada cadangan yang baik dari Hang Nadiem bahwa eloknya jika dibariskan batang pisang untuk dijadikan kubu pertahanan. Akhirnya Baginda setuju dengan cadangan Hang Nadiem itu, lalu mengarahkan orang yang ada di situ untuk terus meninggalkan pantai untuk mencari batang pisang, dijadikan kubu pertahanan. Orang yang berada di situ terus gembira apabila titah Baginda disambut dengan penuh sorakan dan mula meninggalkan pantai. Mereka terus ke kebun pisang untuk mencari batang pisang lalu dibawa ke pantai. Beberapa jam kemudian, batang-batang pisang yang ada di situ terus dijadikan kubu. Kubu akhirnya siap dalam waktu yang dekat. Sementara itu, di istana, kebanyakan pembesar berasa iri hati dan mula berasa benci dengan kebijaksanaan dan popularitas Hang Nadiem. Karena pada pengamatan mereka apabila Hang Nadiem sudah dewasa nanti, beliau mungkin akan diangkat tinggi. Dan, barangkali Hang Nadiem akan merampas kuasa Baginda Raja dan memerintah Singapura pada suatu hari nanti. Para pembesar yang iri hati telah berjaya menghasut Raja Singapura dengan berita fitnah tersebut. Raja Singapura yang mudah percaya akan dakwaan tersebut telah mengarahkan pembesar supaya membatalkan istiadat penganugerahan dan diganti dengan pelaksanaan hukuman bunuh. Tanpa berlengah, masa lagi Baginda mengarahkan petanda supaya melaksanakan hukuman bunuh ke atas budak itu. Hang Nadiem mula menjerit kesakitan apabila ditikam oleh sebilah keris lalu mati. Namun, terdapat dakwaan bahawa Hang Nadiem tidak dibunuh secara tikaman. Tetapi dicampakkan ke dalam laut dan dibiarkan Hang Nadiem mati lemas. Akhirnya, Hang Nadiem telah menemui ajalnya dalam laut akibat khianat pada umur semuda tujuh tahun.